Halo dengan Bang Review disini Jadi dulu aku pernah unboxing ini ya Tahun lalu bulan Desember gak masalah Dan sekarang aku udah pake Edoi selama beberapa saat Udah aku bawa kesana kemari buat hunting-hunting Cepret-cepret sana-sini ya Asik Dan kayak gini experience-nya Experience-ku terhadap si Fujifilm XA7 Edoi ini merupakan mirrorless entry-level terbaru dari Fujifilm ya Kalau pengen liat unboxing-nya bisa liat videoku yang ini ya Di deskripsi video udah ada link-nya Dan di video tersebut aku udah nyeritain tentang Desain, build quality, tata letak port sama tombol-tombolnya Serta UI yang terbilang user-friendly Dan layarnya yang gede banget 3,5 inch Ya jadi intinya di video review ini aku mau bahas Hal-hal yang belum aku bahas Pas aku unboxing sekaligus hands-on waktu itu ya Jadi pertama adalah layarnya Jadi kalau kalian baru aja beli Aku saranin untuk pasang screen guard atau tempered glass ya Karena pada saat ini Dori udah ada baret-baret tipis pada layarnya Padahal ya kamera ini cuma aku taro di tas aja ya Terus aku keluar masukin doang Yang aku demen dari layarnya adalah Ketika dipake di outdoor Visibilitasnya ternyata tergolong baik Aku suka Disini terdapat 10 tingkatan brightness ya Dan untuk penggunaan indoor aku lebih sering set di brightness minus 5 Karena pada posisi 0 layarnya ini menurutku udah terang banget Tapi kalau di outdoor kadang aku maksimalin ya tingkat brightnessnya Apalagi kalau lagi disiang bolong Jadi selama pemakaian kadang aku ngefungsikan layarnya ini buat nge-shot ya Ya maksudnya touch to shot Jadi disini ada opsi pada live view layarnya Salah satunya adalah shot tadi Jadi ketika disentuh maka titik yang kita sentuh tersebut Akan difokusin lalu di jepret seketika Ya aku ngerasa opsi kayak gini tuh cukup praktis dan akurat untuk ambil foto Tapi yang pasti untuk jepret-jepret Tombol shutternya ini tentu menjadi pilihan utama ya Oh ya pas aku unboxing waktu itu aku kan bilang kalau UI nya user friendly ya Ya emang tapi alangkah lebih Baik lagi kalau misal ketika kita masuk ke dalam setting Ada deskripsi tiap-tiap opsi tuh fungsinya buat apaan Ya entah dalam bentuk apa scrolling kalimat Scrolling text gitu juga gak masalah sih Karena tentu akan sangat membantu para newbie ya Lagi pula kan kamera ini targetnya untuk para entry level Kemudian pada saat hunting-hunting foto Kebiasaanku adalah untuk men-set color atau film simulationnya Ke velvia ya dimana warna jadi konjreng Disini ada berbagai color yang bisa dipilih dan penyajiannya tuh menarik juga ya Kita bisa men-slide perbandingan color sebelum dan sesudah di aplikasikan Ya siapa tahu pengen lihat perbedaan warnanya ya Kemudian selama pemakaian disini ada tombol Fn fisik ya Aku set untuk merubah rasio jadi ya biar lebih gampang aja Misal aku pengen jepret rasio IG yang 1 banding 1 ya aku tinggal pencet Bagian sini doang Dan sebenarnya tombol Fn di kamera ini tuh ada 3 biji loh ya Tapi yang dua tuh bukanlah tombol Vc Melainkan tombol di touchscreennya Jadi semuanya tuh tentu bisa di set sebagai shortcut untuk mengakses opsi-opsi tertentu Habis itu untuk format fotonya selama jepret-jepret aku selalu set ke JPEG plus RAW ya Jadi aku punya 2 copy, 1 JPEG, 1 RAW Dan seperti yang udah kalian lihat foto-foto tadi sebelumnya dan foto-foto sekarang ini Yang RAW ini aku post-processing pake Adobe Lightroom ya Biar lebih nyeni Dan semua ini aku jepret pake landscape tentunya ya Jadi overall experience dan kualitas jepretannya aku termasuk puas Hasilnya tuh sharp, reproduksi warnanya aku demen Terutama pake opsi color velvia ya Karena aku suka yang konjreng-konjreng Dan selama aku jepret-jepret Max ISO-nya tuh aku set ke 3200 Tapi ternyata di ISO 6400 tuh menurutku masih cukup aman lah detail yang dihasilin Autofocus terasa sangat gegas pada kondisi cahaya melimpah Tapi kalo kondisinya low light banget Sayangnya nih DOI agak struggle dan kadang malah miss focus So aku prefer pake manual focus aja kalo cahayanya pas redup banget Oh ya gimana dengan face atau eye trackingnya Jadi ya sebenernya sih cukup reliable Kalau kondisi cahayanya melimpah ya Dan jarak wajah juga jangan terlalu jauh dari kamera Jadi nanti pada pembahasan video aku bahas lagi sih Intinya kalo pas buat foto-foto selfie Pas layarnya di flip ke depan Maka face atau eye trackingnya nih akan langsung bekerja Sehingga didapetin selfie dengan fokus yang akurat Dan omong-omong soal selfie Jadi DOI ini dibekali 2 mode yang menarik buat selfie ya Namanya adalah portrait ya Jadi kalo mau selfie pake kamera ini ya tentu layarnya di flip dulu ke depan ya Biar kita bisa framing wajah kita ya Kayak kalo lagi selfie di smartphone Dan pada mode portrait akan menghasilkan foto dengan tone yang soft Skin tone juga akan tampak lebih menarik Lalu ada satu lagi yaitu mode portrait enhancer Bedanya adalah via mode ini kulit jadi tampak lebih putih dan smooth ya Jerawat-jerawat bopeng-bopeng jadi rada gak keliatan Aku sendiri malah kurang demen sama mode yang portrait enhancer ini ya Jadi kalo pake ini kulitku jadi keliatan terlalu putih kurang natural Gak tau kalo para ladies mungkin bakal lebih demen kali ya Karena kulitnya bakal keliatan lebih putih So aku lebih suka pake mode portrait aja Kalo pengen selfie-selfie atau misal pengen foto dengan objek wajah orang Abis itu kemampuan perekaman video Video dengan objek Pikachu ini aku rekam di resolusi tertinggi 4K 30fps Tentu pake bantuan tripod nama panhead ya Dari segi kontrol termasuk easy to use Dan pastiin aja modenya pake manual kalo pengen dapetin opsi kontrol yang lebih beragam Ya maksudnya kalo pengen ngatur ISO, aperture, shutter, speed dan macem-macem Untuk stay fokus ke titik tertentu daripada dilakuin secara manual Bisa tinggal sentuh aja titik yang pengen difokusin Tapi pastiin bahwa fungsi live view touchscreennya ini diset dulu ke AF kayak gini ya Dan secara default atau fokusnya DOE ini ada di mode continuous autofocus Kemudian video stabilization Jadi walaupun Fujifilm XA7 ini kagak ada in body image stabilizationnya Namun terdapat digital image stabilizer Stabilizer ya Tapi tentu jadi rada ke crop ya videonya ya Kalo buat ngeaktifin stabilizernya ya masuk ke dalam setting Dan untuk landscape-nya ini juga ada OIS-nya sih Dan kemampuan stabilizernya ini gak terlalu baik Ya mending pakein gimbal aja ya kalo pengen super smooth Dan overall sih untuk sektor video aku paling suka Ama kontrolnya yang easy to use Sama ini ya Tersedianya face atau eye tracking yang cukup bisa diandelin Untuk fokusin ke wajah atau diri sendiri ketika ngerekam video menggunakan continuous autofocus Ya contohnya ini ya ketika aku lagi selfie vlogging sambil jalan Pada awal record agak lambat untuk mengenali wajah Tapi begitu dapet fokusnya langsung stay fokus disitu Kualitas video yang dihasilin juga tergolong baik sebenernya Bisa 4K 30fps tanpa croppingnya Namun sayang untuk ngerekam secara terus menerus Doi hanya bisa maksimal selama 15 menit aja di resolusi 4K Kalo di resolusi FHD bisa up to 30 menit Dan setelah mencapai durasi tersebut ya bakal berhenti rekam Kalo pengen lanjut maka kudu pencet rekam lagi Ya mungkin biar kagak overheat kali Dan andekan ada ini ya lock profile mungkin Nah bagi para serius film maker Bakal lebih wow lagi karena dengan lock profile Lalu kita akan dapetin dynamic range yang lebih luas Dan nantinya buat post processing buat coloring Lebih oke kan Tapi kalo cuma buat dipake buat produksi video youtube Menurutku kamera ini ya udah cukup recommended lah Oh ya abis itu untuk port micnya ya Jadi port micnya ini pake ukuran 2,5 ya Ya emang ada adapternya sih dalam kemasan Untuk convert ke 3,5 mm jack ya Tapi ya kenapa gak pake yang 3,5 sekalian sih Dan kayak gimana kualitas micnya dalam ngerekam audio Ya silahkan kalian dengerin aja Test 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 1,2,3 Test audio nya si Fujifilm XA7 Test 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 1,2,3 1,2,3,3,2,1 Test 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 Terakhir battery life nya Klaimnya tuh bisa buat nge shoot 440 frame Ya termasuk standar lah Buatku jalan-jalan sehari-hari foto sana sini udah pas So Fujifilm XA7 Aku ya selama ini cukup demen juga ya Pake kamera ini khususnya buat fotografi Jadi poin-poin yang paling aku suka adalah Desainnya yang stylish banget ya Walaupun permukanya plastik tapi gak apa-apa lah Malah jadi antenk Terus layarnya gede, sangat gede malah Dan bisa flip ke depan Kemampuan touchscreen nya juga oke Serta menawarkan visibilitas yang sangat baik ketika dipakai di outdoor Kehadiran face atau eye tracking juga jadi nilai plus ya Apalagi untuk kamera sekelasnya Dan untuk harganya, harga garansi resmi itu sekitar 10 jutaan ya sekarang ya 10 jutaan dengan fitur dan kapabilitas kayak gini Menurutku fair enough lah Dan apakah worth it? Menurutku iya Dan aku harap sih pada penerusnya yang maybe akan hadir di masa datang Sektor videografi mungkin bisa di upgrade lagi ya Khususnya pada durasi perekaman video 4K dalam sekali record Yang alangkah lebih josh lagi kalau bisa diperpanjang Yo guys gede aja review si Fujifilm XA7 Thank you for watching Kalau kalian terbantu pada video ini Please jangan lupa untuk share video ini ke sosmed kalian Subscribe juga channelku Dan follow juga IG sama Twitterku Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya Selanjutnya See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax